Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Radar Tasik Oke mohon maaf baru bisa upload kembali Karena kan di bengkel kami masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu Oke langsung aja Di video kali ini kita akan Praktikan dan belajar cara mengecat pintu Sliding motif 3D Teknik pengecatannya ya Karena banyak yang bertanya Bang bagaimana cara atau teknik pengecatan Di pintu sliding bermotif 3D ini Apakah susah enggak? Oke jawabannya mari kita simak dan kita pelajari bersama Caranya cukup mudah Kita tinggal hanya menghalangi bagian cat yang sudah jadi dengan lakban kertas dan juga karton Kita halangi aja ke sekelilingnya yang sudah jadi Kita sisakan bagian motif yang belum kita semprot Nah kemudian kita semprot bagian motifnya Kita tentukan warnanya disini kita menggunakan ada dua warna ya warna abu dan biru Dimana yang abu itu tiga bagian menuju ke abu yang muda Dan yang kedua warna biru menuju ke warna biru yang muda juga Jadi setiap segitiga itu ada tiga bagian warna ya Nah masing-masing menuju ke warna yang muda Jadi nanti warnanya tidak kemana-mana Kemudian kita halangi cat yang sudah disemprot tadi Menggunakan lakban dan kertas Yang untuk kemudian kita semprot bagian selanjutnya Untuk kesebaran juga ya untuk menutupi cat yang sudah jadinya Karena untuk mendapatkan hasil yang sangat sempurna atau yang baik Jadi kita memerlukan sebuah perjuangan juga Kemudian kita cat selanjutnya yaitu cat warna biru Hati-hati jangan sampai salah cat Patokannya dalam setiap segitiga ini ada tiga warna Warna kelompok biru dan warna kelompok yang abu Seperti sebelumnya kita halangi dulu cat yang sudah jadi Dan seterusnya seperti itu Buat yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan pencet tombol subscribe-nya ya Karena subscribe itu gratis Jadi silahkan subscribe Dan juga jika kalian suka dengan video ini Silahkan like Share juga ke teman-teman kalian Dan bagikan dimensias kalian Sebanyak-banyaknya Agar channel ini bisa berkembang Dan bisa memberikan terus Karya-karya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat kalian semua Untuk video proses pembuatan pintu sleding motif 3D ini Kita sebelumnya sudah upload ya Silahkan cek di Dafter video channel kami Di channel Beda Tasik Cara membuat pintu sleding motif 3D Cat yang kita pakai Dalam proses pengecatan ini Kita menggunakan produk dari Belkut Kenapa dari Belkut Karena catnya ini bagus Daya rekatnya sangat kuat Cocok sekali untuk pengecatan di media besi Polo atau besi plat galvanis Atau besi hitam Sangat kuat Dan tidak mudah kena goresan Ini tipenya atau jenisnya Jenis cat duko ya Kita merekomendasikan banget Dengan cat Belkut ini ya Kita pilih dan pakai cat yang warna dog Di tampilannya sangat elegan dan kalem Kemudian Lakban dan kertasnya kita buka semua Kalau sudah Dan beginilah hasilnya Hasil air dari pengecatan 3D Dari depan kelihatan menonjol-menonjol Seperti itu Tapi Kalau dari samping Sebenarnya rata Emang itulah kelebihan dan keistimewaan Dari motif 3D pintu sleding ini Sampai disini dulu Kalian kawan Semoga terinspirasi Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi